Jemaah Ahmadiyah lagi-lagi jadi korban aksi intoleransi. Kali ini menimpa Jemaah Ahmadiyah di Parakan Salak, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka dilarang menggelar Semarak Bazar Kemerdekaan RI ke-79 yang melarang Kepala Desa Parakan Salak, Rini Mulyani. Larangan juga datang dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopikam Parakan Salak, Sukabumi. Larangan tertuang dalam surat tertanggal 9 Agustus lalu. Bazar itu rencananya akan digelar 11 Agustus kemarin, tapi terpaksa batal. Kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Muhammad Isnur, aksi ini adalah bentuk kejahatan terhadap warga yang cinta Indonesia. Isnur bilang dia sangat miris melihat aksi diskriminasi hanya karena adanya perbedaan dan keyakinan. Pimpinan Jemaah Ahmadiyah, Parakan Salak, Asaib, Saipuddin, mereka dilarang melakukan satu agenda yang sudah mereka siapkan. Tapi untuk acara Bazar tetap akan mereka laksanakan, walaupun hanya untuk internal. Dia juga bilang kalau warga sebenarnya antusias terhadap acara mereka. Banyak warga yang mau beli sembako, karena itu katanya mereka akan tetap melayani. Kasian banget ya warga Ahmadiyah, mau merayakan kemerdekaan Indonesia aja dilarang. Padahal hak untuk berpartisipasi di publik udah diatur undang-undang loh. Semoga ke depan aparat berani terhadap aksi diskriminatif kayak gini ya. Stop diskriminasi kau minoritas. Terima kasih. Terima kasih.